Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini Supaya kalian diberi kemudahan, kelanjaran, tetap semangat, bersabar, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Malah kita berdoa dengan bacaan Suratul Fatiha Allah Aditya Al-Fatiha Amin Untuk pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi yang terakhir di kelas 10 semester gasal yakni KD 3.4, teks hikayat ataupun cerita rakyat Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang berbagai macam ragam cerita rakyat yang sudah beredar Ada maling gundang, cerita bau merah, bau putih, dan segala macam yang sudah pernah melegenda atau mendengar di sekitar kita Yang pertama, pengertian hikayat Hikayat yaitu salah satu bentuk sastra perusaha Biasanya dalam hikayat itu, mengisahkan tentang keibetan ataupun kepalawanan seseorang Lengkap dengan keanehan, kesaktian, maupun mujijat dari tokoh utama atau tokoh seseorang Biasanya pada hikayat menggunakan bahasa Melayu Biasanya juga dalam hikayat itu mengisahkan kehidupan dari keluarga istana Bangsawan ataupun orang-orang ternama dengan segala kegegan, kehebatan, kesaktian, maupun jiwa kepahlawanannya Sekarang lihat ya, fungsi hikayat ada tiga Yang pertama, sebagai pembangkit semangat Yang kedua, penghibur atau pelipur lara Yang ketiga, hanya sekedar meramaikan sebuah pesta Oke, tadi fungsi, sekarang kita beralih ke struktur hikayat Struktur hikayat ada enam Yang pertama, atraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, lima resolusi, dan enam koda Yang pertama, atraksi Aptraksi, yakni gambaran awal Aptraksi di sini, sifatnya itu opsional, artinya boleh ada ataupun tidak Dalam atraksi, biasanya berisi ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian istewa Yang kedua, orientasi Orientasi itu pengenalan tokoh, pengenalan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan teks tersebut Yang ketiga, sebetulnya ada komplikasi Dalam komplikasi, biasanya kejadiannya itu dihubungkan secara sebab dan akibat Saya ulang, ada kaitannya sebab dan akibat Dalam komplikasi, biasanya muncul kerumitan ataupun sudah timbul mulainya masalah Yang keempat, evaluasi Yaitu, biasanya mengarah pada penyelesaian dari sebuah konflik Penyelesaian dari sebuah konflik Yang kelima, resolusi Resolusi biasanya, si pengarang sudah mengungkapkan tentang solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang tokoh atau pelaku Yang keenam, yaitu kode Yang dapat diambil oleh si pembaca Sekarang, ciri ataupun karakteristik dari hikayat Yang pertama, bahasa yang digunakan pada teks hikayat biasanya bahasa melayu lama atau bahasa melayu kuno Yang kedua, cirinya yaitu istana sentris Biasanya, cerita hikayat itu berpusat di dalam melinguan istana Karena, temanya berlatar kerajaan Dan dibuktikan, cerita-cerita itu biasanya terdapat raja atau pangeran Yang dipimpin negeri itu seorang raja dalam sebuah kerajaan Tiga, paralogis atau mustahil Ya, jelas dalam hikayat itu biasanya Ketika pokok itu, ya, memandang karakternya Biasanya, ketika dia memunculkan sifatnya contohnya Dia di kelapa tangannya memunculkan berat api Berarti, keanah yang ada itu mustahil Mustahil untuk diterima oleh akal sehat kita Mustahil dalam segi bahasa Maupun dari segi cerita Mustahilnya, bisa dikatakan tidak logis Semuanya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah Coba bayangkan, zaman sekarang, bayi lahir apa ada? Bayi lahir ketika dia nangis, langsung membawa pedang dan panah Jelas mustahil atau tidak logis Yang keempat, karakteristiknya yaitu statis atau kaku dan tetap monoton Yang kelima, kesaktian Ya, sering kali kita menemukan kesaktian pada tokoh-tokoh dalam hikayat Tadi, seperti ya, mengeluarkan bara api Mengeluarkan yang namanya seperti senjata tetapi senjatanya terdapat di tubuhnya Ya, atau bayi hijau yang memang keluar dari, maaf, matanya Atau mungkin dari aura, ya, ataupun dari indra kulit misalkan ya Yang keenam, anonim Anonim artinya, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang Karena apa? Karena cerita tersebut disamakan secara lisan Artinya, tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang teks tersebut Yang ketujuh, yaitu artais Bahasa yang digunakan, biasanya bahasanya lampau Artinya, sudah atau tidak sering disumpai dalam komunikasi sekarang Sekarang, unsur-unsur dikayat atau mungkin disebut sebagai unsur intrinsik Unsur yang terdapat di dalam karya sastra Yang pertama, tema Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita atau idung Yang kedua, latar Latar itu bisa tepat, waktu, atau suasana yang tergambar dalam sebuah cerita Yang ketiga, alur atau rangkaian atau jalinan peristiwa Yang keempat, amanat pesan moral yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca Biasanya, berisi imbauan atau kesan positif atau ajakan yang mengarah ke positif atau perubahan Lima, toko atau pelaku Pemeran dari sebuah cerita Dan biasanya, dalam toko itu sudah termasuk penelengkauan atau gambaran wakil dari sang toko Yang keenam, sudut pandang Pusat pengisahan cerita itu dikisahkan oleh pencerita atau pengarang Yang ketujuh, gaya bahasa Gaya bahasa di sini biasa dicancikan oleh penulis berkaitan dengan unsur-unsur esetika atau keinginan Sekarang, kalau unsur ekstremisik, unsur di luar karya sastra dalam hikayat Terdapat nilai moral, agama, sosial, budaya, pendidikan, esetika, dan lain sebagainya Sekarang, hikayat beran isinya Terdapat dalam cita rakyat Post India, Jawa, Islam, jarak dan biografi maupun cerita berbingkai Ini sikayat berdasarkan asalnya Biasanya, terdapat Ya, ada asal dari Melayu asli Contohnya, ada hikayat bantua Hikayat si miskin Hikayat mali demaan Kalau pengaruh Jawa, contohnya Hikayat yang namanya Anglin Dharma Hikayat Indrajaya maupun Panji Semirang Pengaruh Hindu Buddha Pernah ya, kalian melihat tayangan Mahabharata Ramayana Itu dari pengaruh Hindu atau India Arab, banyak ya Ada yang namanya Hikayat Patiyar Hikayat Seribu Satu Malam Itu dari pengaruh Arab ataupun Persia Itu tadi, sedangkan mencari untuk kelas 10 di semester Gasal ya Iya, materi terakhir di semester Gasal tentang taksi Hikayat Semoga, iya, cerita rakyat atau buddhika tersebut dapat menambah wawasan bagi kalian semua Terima kasih, saya Rizkyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!